Video amatir warga merekam cuaca buruk yang terjadi di depan rumahnya. Terlihat dalam rekaman ini, guyuran hujan dibarengi angin kencang menerpa pepohonan di pesawahan, sehingga mengakibatkan pohon tumbang. Kejadian ini terjadi di kampung Sinagar Kolot, Desa Nagrak Utara, Kejamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Akibat hujan deras dan angin puting beliung ini, sebanyak 50 rumah mengalami rusak akibat dihantam angin. Menurut saksi mata, kejadian ini berawal saat hujan deras disertai petir menerpa wilayah tersebut, hingga disusul oleh angin kencang yang menyapu puluhan rumah warga. Saat itu warga pun langsung menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman untuk menghindari reruntuhan rumah. Sementara, dari 50 rumah yang rusak, data yang dihimpun oleh PPBD, sebanyak 20 rumah warga mengalami rusak berat. 20 rumah mengalami rusak sedang, dan 10 rumah mengalami rusak ringan. Rata-rata kerusakan terjadi di atap rumah dan juga di bagian tembok. Angin beliung, gitu. Ya, pada jatuh saya itu udah ngeri, jadi saya ke depan dulu, gitu, ngebawa anak kecil, takut, gitu. Pak, ini sering kejadian apa baru pertama, Pak? Ya, baru pertama ini kejadian, Pak. Baru pertama, ya? Bapak, ini rumah Bapak rusaknya apa aja, Pak? Ya. Rusaknya apa aja? Ya, itu ding-ding betakok itu, sama genteng, sama yang di dalam tuh, ya, kurang lebih, lah, gitu. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pihak Forkopimcam masih terus melakukan pendataan. Sementara itu, evakuasi pun dilakukan untuk membersihkan puing-puing runtuhan rumah dan juga pohon tumbang oleh relawan dan Forkopimcam setempat. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, namun memang dari 50 rumah tersebut, hampir 20 rumah rusak berat, kemudian 20 rumah rusak sedang dan 10 rumah rusak ringan. Upaya dilakukan dari Ponsek Nagrak, bersama-sama dengan pihak desa, kemudian dari Porami dan juga dari kesempatan, membantu masyarakat yang terkena dampak puting-puing tersebut, juga mengimbau untuk keluarga agar tetap waspada, manakala ada hal-hal yang tidak diinginkan pelanjutannya. Polisi mengimbau kepada warga untuk tidak beraktivitas dan lebih berhati-hati karena cuaca buruk dan hujan masih terjadi di daerah tersebut.